Halo, kamu rebahan yang kerjanya gelondongan dalang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Kin Son of Fire Mel episode ke-7. Oke deh, gak salah malam lagi. Yaudah langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Alto berhasil menangin Vermel yang lepas kendali karena obat misterius dari Pak Obsidian. Tapi sayangnya, si Vermel ini tuh malah gak sengaja nyerang Alto dan ngebikin dia meninggoy. Akhirnya, si Vermel pun ngasihin jantung iblisnya buat Alto biar dia bisa tetap hidup. Sedangkan Pak Obsidian sendiri akhirnya ditangkep sama kepolisian Ortigia dan dipenjara. Namun sejak kejadian tersebut, Vermel jadi banyak diem dan jarang ngomong. Kayaknya dia masih ngerasa bersalah sama Alto. Sampai akhirnya, Alto pun berusaha buat ngungkapin perasanya ke Vermel dan nenangin dia. Terus, di episode 7 kali ini, tampaklah para muri cewek yang lagi gelau gara-gara Pak Obsidian ditangkep polisi. Sedangkan para muri cowok keliatan sedih banget karena Vermel udah gak pernah muncul di sekolah. Vermel, San, aku gak bisa ngeliat dia lagi hari ini. Alto, kamu kok sering gak bareng Vermel lagi sih? Kata salah satu temannya. Vermel agak kurang enak badan hari ini. Jadinya aku tinggalin di rumah. Jawab Alto ngejelasin. Ternyata setelah kejadian kemarin, si Vermel tuh emang minta waktu buat menyendiri. Alhasil, beberapa hari ini si Alto pun jadi sering ke sekolah sendirian. Terus karena khawatir sama Vermel, akhirnya Alto pun kepikiran buat ngebeliin dia camilan biar moodnya jadi makin bagus. Sedangkan di sisi lain, tampaklah si Vermel yang lagi ngegalau di pinggir pantai. Kayaknya si Vermel ini tuh masih kepikiran sama kejadian kemarin dan belum bisa ngilangin rasa bersalahnya. Tapi tiba-tiba aja, Lilia muncul sambil negur dia. Hei, rupanya kamu ini iblis ya? Pantesan aku selalu ngerasa aneh sama kamu. Kata Lilia. Maaf ya, aku udah ngebohongin kamu. Jawab Vermel sedih. Udah lah, yang sedih gitu. Rasanya kayak aku habis ngejahatin kamu aja. Mau kamu iblis kek, cewek parasit kek, hal kayak gitu tuh gak penting tau. Eh tapi kemarin kamu gak ngelakuin hal aneh-aneh kan sama Alto? Tanya Lilia dengan wajah serem. Eh itu, ada sih. Kata Vermel sambil tersipu malu. Dia pun keingat momen waktu si Alto menciumnya duluan. Namun bukannya marah-marah kayak biasanya. Si Lilia ini tuh malah maafin Vermel dan ngebaik-baikin dia. Kayaknya Lilia tuh emang sengaja ngedatengin Vermel buat ngenangin dia biar gak galau lagi. Emangnya kamu gak takut sama aku? Aku kan iblis yang ditakutin sama manusia. Tanya Vermel. Hah? Dasar bodoh? Buat apa aku takut sama kamu? Ras itu gak penting tau. Yang penting tuh gimana perasaanmu ke Alto. Jawab Lilia. Setelah itu Vermel pun langsung tersadar dan gak galau lagi. Kemudian Alto yang udah pulang ke rumah sambil ngebawain Camilla langsung nyariin Vermel. Si Vermel yang habis diceramain sama Lilia itu segera ngeluapin semua perasaannya ke Alto dan ngomong jujur sama dia. A-Alto? Setelah ngedengar ucapanmu kemarin sebenernya aku takut kau kejadian kayak waktu itu terulang lagi. Tapi aku ingin terus tinggal bersamamu. Kata Vermel berkaca-kaca. Ah, yokata. Vermel-san, kau boleh minta apa aja ke aku? Semuanya pasti akan kusah kan? Kata Alto sambil nawarin camilan yang dibelinya. Kisuh. Aku mau kisuh-kisuh. Jawab Vermel sambil langsung nuburkin si Alto. Ternyata si Vermel ini tuh kepeng nyium-nyium Alto lagi kayak dulu. Tapi kali ini Vermel pengennya si Alto yang nyium dia duluan. Akhirnya dengan malu-malu si Alto pun nurut dan ngabulin permintanya Vermel itu. Terus besok paginya sikap Vermel udah kembali normal kayak biasanya. Bahkan si Alto juga udah nyiapin baju seragam buat Vermel. Tapi karena emang bebanya Vermel itu gak kaleng-kaleng, akhirnya kancing bajunya pun gak bisa ditutupin. Hah, aku pasti bakalan diceramain pak guru lagi nih. Keluah Alto pasrah. Kemudian setelah selesai siap-siap, Alto pun langsung ngajakin Vermel buat berangkat sekolah. Terus di tempat lain, kita ditunjukin dua orang misterius yang lagi telponan dengan seseorang. Dan di sekelilingnya tampaklah orang-orang kuil yang udah pada terkeletak gak berdaya. Hah, udah kuduga guru itu akan kalah. Kan udah kubilang, percuma ngajak-ngajak orang itu. Sepertinya, orang yang lagi mereka bicarakan itu adalah Pak Obsidian. Dan tampaknya, mereka berdua ini ada hubungannya dengan insiden kemarin. Lalu tiba-tiba aja, salah satu orang kuil yang masih selamat berusaha buat menyerangnya. Tapi dengan cepat, orang kuil tersebut langsung kelempar dan kalah. Ternyata kedua orang misterius itu adalah penyihir Platinum Square yang bernama Heliodor dan Lolite. Kayaknya mereka ini tuh emang lagi merencanakan sesuatu dengan para konspirator lainnya. Sedangkan di akademi, para murid-murid cowok langsung pada nangis bahagia karena mereka bisa ngeliat Vermel lagi. Bahkan, kali ini mereka bisa puas ngeliatin Vermel lagi pake baju seragam seksoy. Alto, terima kasih, kamu jenis banget. Kata temen-temen cowoknya sambil ngelempar-ngelempar Alto. Tapi, ada juga sebagian murid cowok yang keliatan depresi berat. Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang lebih suka sama outfit Vermel yang dulu. Aduh-duh, dasar cowok banyak maunya ya. Udah, mereka mah biarin aja. Bentar lagi kan ujian, Bronze. Kita harus ngejaga kondisi familiar kita. Kata salah satu temen Alto. Alto yang baru nyadar kalau bentar lagi ujian, keliatan agak panik. Soalnya beberapa hari ini dia tuh cuma fokus sama masalahnya Vermel aja. Dan sama sekali gak belajar apa-apa dari kemarin. Yos, Vermel-san, ayo kita berusaha. Kata Alto. He-he-he-he. Hai, hai. Terus waktu istirahat, si Vermel ini langsung ajakin Alto buat mojok di sekolahan. Dan tanpa malu-malu lagi, Vermel pun langsung nyerang Alto kayak biasanya. Fe-Vermel-san, kalau disini kita gak boleh kayak gini. Eh, gak apa-apa kan? Katanya kamu pengen berusaha keras buat ujian. Atau kamu yang lain? Tanya Vermel sambil nawarin yang aneh-aneh ke Alto. Akhirnya karena Alto udah keburu malu dan panik, dia pun nurutin kemauannya Vermel buat kisu-kisu. Dan kayak biasa, setelah diservis sama Alto, si Vermel ini jadi keliatan makin kira-kira dan bika-bika. Eh, kalian tuh dari mana? Kelasnya udah hampir mulai loh. Tegur Lilia. Tapi tiba-tiba aja murid-murid di kelas Alto seketika jadi hibut. Dan ternyata, itu semua karena para anggota OSIS yaitu Elena, Jessica, dan Sinoji datang ke kelas Alto. Syukurlah kalian udah bersama. Alto Goldfield, atas kemenanganku sebagai ketua OSIS, aku menahanmu. Mohon kerjasamanya. Kata Elena tiba-tiba. Saat itu juga, Alto, Vermel, dan Lilia langsung kaget dong. Mereka gak nyangka kalau Alto bakalan ditangkep sama OSIS. Kemudian sesampainya di ruang OSIS, Alto berusaha untuk tetap tenang dan nyembunyiin identitasnya Vermel. Sebenarnya kalian ada perlu apa dengan kami? Tanya Alto. Aku mau minta maaf, gara-gara insiden kemarin kamu jadi terluka. Terus, si Elena ini juga ngejelasin kalau insiden kemarin tuh masih jadi misteri. Bahkan makhluk misterius yang dilewanya kemarin juga masih belum diketahui identitasnya. Ditambah lagi, Pak Fusidian yang merupakan kunci dari kejadian tersebut udah kabur dari penjara Ortigia. Makanya, si Elena ini tuh butuh banget info dari Alto buat menyelidiki kejadian tersebut. Setelah ngedengar hal itu, Alto pun ngerasa agak legah. Karena ternyata si Elena tuh masih belum tahu kalau Vermel adalah iblis. Iya, pasti akan kuberitahu semua yang kutahu. Kata Alto dengan semangat. Tapi kayaknya Elena masih curiga sama Alto dan mulai bertanya lagi. Coba gue ganti topiknya. Apa ada hal yang kamu rahasiakan dari kami? Tanya Elena dengan wajah serem. Namun sebelum ngejawab apa-apa, Jessica dan Sinoji langsung gercep buat bersiap menyerang Alto dan Vermel. Akhirnya karena gak bisa ditutupi lagi, Alto pun jujur dan ngasih tahu Elena kalau Vermel itu sebenarnya adalah iblis. Ngedengar hal tersebut, Jessica dan Sinoji pun langsung kaget dong. Bahkan mereka kelihatan ketakutan. Tapi bukannya ikutan takut. Si Elena tuh malah senyum-senyum setelah tahu tentang Vermel. Singkat cerita, Alto pun nyeritain semua kejadian kemarin dengan detail. Bahkan, dia juga ngomong kalau Vermel tuh udah ngasihin jantung iblisnya ke Alto. Terus, Alto yang masih berusaha buat ngelindungi Vermel itu pun bilang kalau dia rela buat dijatuhin hukuman apapun asalkan mereka gak menyentuh Vermel. Vermel memang iblis, tapi dia bukan iblis jahat. Kejadian kemarin juga bukan salahnya. Kalau keberadaanku dan Vermel memang mengancam, aku siap buat dikeluarin dari akademi ini. Kalau kalian berani macam-macam sama familiarku, aku gak akan ninggal diam. Kata Alto dengan serius. Kemudian, Elena pun ngejelasin kalau Alto tuh salah paham. Soalnya mereka sama sekali gak berniat buat ngeluarin Alto ataupun ngelaporin dia ke guru. Karena menurut Shinoji, mereka masih belum bisa mempercayai para guru sebelum mereka tahu siapa aja pelaku dari kejadian kemarin. Tapi dia iblis. Dia tetap berbahaya. Kata Jessica yang kayaknya gak setuju sama pendapatnya Elena dan Shinoji. Gak usah khawatir. Kamu udah dengar kan kalau mereka berbagi kehidupan? Artinya kalau ada apa-apa aku tinggal penggal kepalanya Alto aja. Jawab Elena dingin. Terus tanpa basa-basi lagi, Elena pun langsung nawarin Alto buat bergabung ke Osis. Nah, inilah akhir dari anime Kinsa no Fairmail episode ke-7. Wah, kira-kira gimana ya kelanjutannya? Penasaran kan? Makanya, pentengin terus channel Kojang Rupaan Junior. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, skin dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.